Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbut, Kabupaten Trenggalek menghentikan untuk sementara operasional wahana Bananabut di Bantai Karanggongso, Desa Tasik Madu, Kejamatan Watulimau, Kabupaten Trenggalek pada Senin 1 Juli 2024. Penghentian dilakukan setelah seorang wisatawan asal Blitar meninggal dunia, selesai bermain wahana tersebut. Selengkapnya, informasi ini akan dilaporkan Rekan Sofian Arief Jantra, Wartawan Tribun Mataraman untuk Anda Pemirsa. Rekan Sofian Arief, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih, Rekan Yusudina. Selamat datang kembali, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Sparbut, Kabupaten Trenggalek menindaklanjuti adanya insiden seorang wisatawan yang meninggal dunia pasca bermain tanah put di Pantai Pasir Putih, Karanggongso, Desa Tasik Madu, Kejamatan Matulimu, Kabupaten Trenggalek. Wisatawan asal Kabupaten Witar tersebut meninggal dunia dalam perjalanan dari Pantai Karanggongso menuju Puskas Mas Waku Limu. Kepala Disparbut Trenggalek, Senyoto memastikan pedugas banana food telah menjalankan standar operational procedure atau SOP yang berlaku. Namun diketahui wisatawan tersebut mempunyai penyakit bawaan atau komorbit yang diduka menjadi penyakit utama meninggalnya wisatawan tersebut. Sementara banana food diperhentikan sambil dilakukan briefing atau pembinaan lebih lanjut. Secara periodik, Disparbut sebenarnya telah memberikan pembinaan, namun dengan adanya musifah tersebut, pihak Disparbut akan menekankan pentingnya melakukan screening atau pengawasan terlebih dahulu kepada talon penumpang. Apakah penumpang yang akan naik bahan tersebut mempunyai penyakit yang berbahaya mulai dari hipertensi, stroke, apapun serangan jantung lainnya sehingga membahayakan saat bermain banana food. Seperti di Pantai Pasar Putih Karanggongso tersebut, menurut Senyoto, apa yang dilakukan oleh pengelola sudah aman bagi penumpang ataupun wisatawan. Banyak saja ada satu orang yang terkena stroke, akhirnya ada insiden yang seharusnya tidak berbahaya bagi penumpang lain, namun ternyata menyebabkan hal yang tidak terduga untuk wisatawan atau penumpang yang mempunyai pihak Disparbut tersebut hingga berhujung melinda dunia. Siap Disparbut sebagai pengelola Pantai Karanggongso juga telah meliapkan tenaga kesehatan di bantai tersebut. Sugest juga akan menguntak di kesehatan terdekat yaitu Bukus Matulimu, namun dalam penolong atau dalam SOP pertolongan pertama tersebut, si korban tetap tidak tertolong sehingga meninggal dunia dalam perjalanan menuju Bukus Mas. Last Gartman juga sudah disediakan di Pantai Pasir Putih, ada empat orang dan tiga wisatawan ramai akan diperbentukan dari Pantai Terdekat yaitu Pantai Peksi 360. Untuk langkah terdekat, Disparbut Terenggala juga sedang mengupayakan agar almarhum mendapatkan perjairan aspransi atau desa harga yang diserahkan nantinya ke perisah keluarga. Sebelumnya diberitakan seorang desa harga Kabupaten Indonesia meninggal dunia pasca bermain wahana air, benanaput atau perahu pisang di Pantai Peti Karanggongso, desa pasir masuk pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024. Korban bernama Gunawan, berumur 42 tahun. Kami sempat wawancara dengan Kepala Kisaradu Madu, Nisimil Handoyo, yang menunturkan warga Kedamata Kepodian Lita tersebut datang ke Pantai Karanggongso bersama rombongan kewardian dengan jumlah sembilan orang. Pada pukul 14.30 atau 13.00 sore, mereka ingin naik wahana benanaput. Rombongan tersebut dibagi menjadi dua kloter yang sedangkan keselangkutan berada di kloter kedua. Sebelum benanaput diperangkatkan, pukul 14.30 sudah memberikan pilihan ke wisatawan apakah mau dibulingkan atau jadi jatuhkan ke air atau tidak. Wisatawan di kloter pertama memilih agar tidak dijatuhkan, sedangkan di kloter kedua memilih agar dijatuhkan ke air. Saat gelombang atau saat kloter kedua dijatuhkan air, ini pengelola benanaput meminta agar para wisatawan kembali naik ke benanaput. Namun pada saat itu korban sudah lemas dan tidak bisa naik ke bananaput lagi. Pengelola atau petugas terangkut lalu membawa korban ke pinggir pantai yang saat itu masih sadar diri, namun tidak memberikan respon apa-apa saat ditanyainya oleh para petugas. Sehingga petugas memutuskan untuk membawa korban dari Pantai Pasir Putih Karanggongso menuju putih ke Maswa Kulimu, namun dalam perjalanan yang persangkutan dinyatakan meninggal dunia. Begitu rekan istilah yang berbaporkan dari Kabupaten Tenggala kembali ke studio. Terima kasih, Rekan Sofyan Arief, Wartawan Tribun Mataraman, selamat bertugas kembali. Pemirsa kami tampilkan pemencar wartawan kami bersama Sundoto, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tenggala. Kepala Dinas Pariwisata sudah dibawa ke kita dan Alhamdulillah semua keluarga juga menerima keadaan ini karena memang mereka hadiah menelitinya dan ingatkan keadaan ini. Tentunya kita akan terus mengupayakan untuk sesara-sara yang bisa diberima. Kemudian terkait dengan kawal-kawal Tenggala Nabi, kawal-kawal Tenggala Wisata, kita harus berhubung lagi terkait dengan, utamanya adalah straining bagi calon penumpang yang akan masuk ke air, itu tidak betul-betul dihubung, itu tidak punya potensi untuk nanti kira-kira seorang kata-kira. Karena seperti kemarin, kalau memang orang punya hipertensi, makanan sepuluh, dan sebagainya memang rawat. Jadi seperti itu, nanti kita akan berbicara dengan mereka, tapi biasanya kita secara periodik kan membina mereka. Untuk perspektif dan sebagainya, untuk putih terakhir itu. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.